Salam Sejahtera Semua pati komponen perikatan nasional perlu sepakat bahwa musuh utama gabungan itu pada pilihan raya umum ke-15, PRU-15 adalah barisan nasional, kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengurusi PN itu sekaligus mengingatkan pati komponen PN supaya bergerak sebagai satu pasukan dengan halat tujuh yang sama. Jelas Muhyiddin, pati-pati dalam PN tidak sepatutnya membuat kenyataan atau menyatakan pendirian yang bertentangan antara satu sama lain. Apabila tiba masa PRU-15 diadakan, maka PN didukung bersatu, PAS, Gerakan, STAH, dan SEPP akan gerakan Soma Jentera kita. Saya tanah bincang soal Pakatan Harapan, itu hal dia. Amnonak tanding semua kurusi, tandinglah. Kita dalam PN sudah ada kesepakatan. Antara perkara disepakati ialah, Syana sebut di sini bahwa musuh utama kita tidak lain adalah BN. Katanya ketika berucap pada sambutan ulang tahun ke-6 bersatu di sini hari ini. Sebelum ini, PAS menjelaskan musuh pati itu dalam PRU-15 adalah PH, bukannya UMNO dan BN. Setiausaha agung PAS, Datuk Siritaki Yudin Hasan dipetik berkata, atas dasar itu, PAS terus mempelawas supaya kerjasama dengan UMNO diteruskan dalam menghadapi PRU-15 bagi memastikan sebuah kerajaan stabil dapat dibentuk jika mereka berjaya menang pilihan raya. Ditanya lanjut mengenai pendirian PAS yang agak berbeza dengan kenyataannya, Muhyiddin berkata perkara itu tidak berbangkit. Itu tak apa. PAS bagi pandangan sebegitu sebab belum ada pilihan raya. Tetapi bila nak dekat dan hampir pilihan raya, kita akan ada satu keputusan bersama. Sekarang masing-masing pati ada sedikit kebebasan untuk buat apa yang patut. Saya pun tak boleh kata jangan itu, jangan ini. Tak apalah. Tapi saya nak tahu apa hasilnya. Adakah UMNO pun setuju akan peluk mereka dan teruskan muafakat nasional? Itu saya kurang pasti, katanya. Mengenai persiapan gabungan itu terutama berhubung pengagihan korusi, Muhyiddin berkata perkara itu masih dalam rundingan. Sekian laporan.